Selamat datang di series ngasih 1 miliar dolar ke klub yang baru aja promosi Dan sekarang klub pertama adalah Lutonton Kenapa pilih Lutonton ya? Karena mereka baru pertama kali promosi ke Liga Inggris Dan sekarang mereka terpuruk di garis degradasi lagi ya Dengan hanya mendapatkan 1 poin aja Belum pernah menang sampai sekarang Waktu video ini di record Nanti 100 miliar dolarnya akan kita pakai untuk membeli pemain ya Dan pemain yang wajib kita beli ditentuin oleh EI Harapannya dengan duit 100 miliar dolar tadi Kita bisa mendatangkan pemain Dan bisa membawa Lutonton ke zona Eropa ya Kita lihat nih hasilnya gimana ya Aku udah tanya EI-nya Siapa pemain yang harus kita beli Dan ini dia jawabannya Jadi sekarang langsung aja kita beli-beli pemainnya Dan kita mulai dari keeper ya Pemain pertama yang disarankan adalah Donnarumma teman-teman ya Wisss agak susah ini Mahal nih 92 harganya cuy Oke Donnarumma mungkin kita player swap dengan keeper yang kita miliki Wisss tentu aja gak mau sih Kaminski cuy Duit kita gak seberapa Kita bayar 110 Ya dengan pemain penukaran juga Mau dong please Mau dong please Gak mau cuy Bentar kita harus beli 11 pemain soalnya Takut gak cukup uangnya tuh cuy Ya 110 tetap semoga mau Oke That's deal bro Yes Pemain kedua yang disarankan lo EI-nya adalah Wanbisaka Dengan harga 28 juta dolar Bisa Bisa ini kebeli yuk Oke Wanbisaka kita tawar dengan harga 20 dulu kali ya Yuk Bismillah mau Jangan gak mau Wanbisaka Sempatan ini Untuk membela salah satu club terbaik Enggak belum terbaik Kapan lagi kan membawa lo tonton Untuk main di Eropa cuy Baru pertama promosi Langsung kita bawa ke Eropa sih Mantap banget storynya cuy Let's go 23 Aman mau Cuman ketiga Yang disarankan lo EI-nya adalah Dayot Upamago Ayur temen-temen ya Dengan harga 43 juta market value-nya Semoga mau nih Ya minimal 47 katanya ya Oke Dayot Dayot Kita tawar 45 Mau Ayo Terima penawaran saya That's nice Oke Kemudian Back tengahnya Aduh Salah satu terbaik juga nih Disarankan temen-temen ya Van Dyke ya Dengan harga 73 Dan bisa ditawar Sekitar 80 Semoga mau Di FIFA 23 Kita tawar-tawaran Amaklop Agak susah nih Di EFC Masa Dia susah juga cuy Ya kan Masa susah juga Ayo lah Ayo lah 85 Oke Kita masih bisa nawar nih Jadi 80 Coba ya Let's go Mau 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 Klop Klop Jangan pelit-pelit lah Anda kan butuh uang juga kan Mau Satu lagi Liverpool temen-temen ya Ini dia Robertson Dengan harga 65 Kita tawar 70an 70 untuk Robertson Please Mau lah Mau jangan gak mau Klop Jangan gak mau Klop Please 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 Jangan nolak Tawar aja Oke Nawar 94 Tingginya 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 Di udara Please Please 75 lah Minimum nih Bare minimum Bare minimum Bare minimum Mau please Lebih mudah nih Negosiasinya Gak alot nih ya Negosiasinya ya Kemudian Joshua Kimmich Yang gerendang Bertahan terbaik Jerman ya Sekarang Dan mungkin Salah satu gerendang Bertahan Terbaik Dunia juga Dari posisi sayap kanan Jadi CDM Tiba-tiba gara-gara Pep ya Keren banget Kita bisa beli dia Dengan harga 108 Anjir Please 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 100 aja Mau please Ayo Bayern Please I need the money Don't take my money Gak mau kan Co Terlalu murah Yaudah nanti kita tawar lagi ya Aduh Yang disaranin Mahal lagi Co Franky Riong ya 112 Kita tawar 130 Untuk Franky Ayo lah Franky Mau lah Saya butuh anda nih Saya disaranin IA Mau Gak ada penolakan Kelas berat sih Pilihan IA nya ini ya Pemainnya 115 Bruno Fernandes Cuk 100 115 Langsung dah ya Ya Lebih dari harga pasar anda bro Harusnya mau ini Mau ini Gak mungkin gak mau 122 Tolong 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 115 Yuk Yuk Yasa Aduh Tapi udah Mahal banget Ini spend kita Co Belum nanti ada yang lain The flop Jadon Sancho Everybody Bagat value nya 47 Kita bisa tawar 54 Oke coba ya Oke co 50 53 Coba ya Yelah Tolong 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 Jadon Anda kan udah gak betah di MU nih 53 Saya harusnya maulah ya 5353 Ambil 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 Jadon Sancho 56 56 5-3 5-3 5-3 Masih bisa 53 Masih bisa Masih bisa Element Safe Sab occur Ya Aman Aduh, ini agak berat Agak berat, agak berat, agak berat Market value-nya tinggi banget 198, kita bisa tawar 161 katanya Ayolah, cobalah 161 ya Itu berdasarkan agen saya Bilang ini, 161 Jangan ditolak, tolong Saya butuh 191 Ketinggian Yuk, 170 dah 170 untuk Mbappe Mbappe tolong Ambil, 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 ambil Tuh, 175 Yaudah, yuk, ambil aja Biar bergabung Belum negosiasi gaji nih Belum, budget kita belum kepotong Masih takut gak bisa beli semuanya Semain terakhir yang disarankan IAI, sebelah semain temen-temen soalnya Allahuakbar, mahal banget Airling halan dengan harga 200 juta, co Berat Berat sekali Menjadi diriku Dalam menegu-negu Berat sekali Aku menegu-negu 245, 257 257 Harusnya 230 Ayo, mau-mau Tolong, mau-mau Mau 24 Oke deh, ambil aja Oke, semua pemain udah kita tawar temen-temen ya Ini aku akan negosiasi gajinya dulu Nanti lihat di formasi aja yang siapa bergabung ya Takut nih gak bisa datengin sebelah-sebelahnya soalnya ya Oke A few moments later Ya temen-temen Budget kita habis ya Untuk beli-beli pemain Sisa 13 juta aja Dan ini ternyata gak semua pemain bisa kita beli dari yang sebelas tadi Hanya bisa membeli 9 pemain ya Bruno ama Kimmich Gak bisa kita beli temen-temen ya Karena harganya terlalu mahal Dan budget kita gak cukup tadi Dan ini dia pemain kita jadinya ya Ada Donnarumma Pokoknya belakang hampir semua bisa kita beli ya Bukan hampir Semuanya kita beli Donnarumma, Van Dyke, Robertson, Upame, Kano, Wan, Bisaka Dan di tengah kurang Bruno ya Ama kurang Kimmich tadi Jadi ada Sancho, ada De Jong Sambil lo konga kita taruh CDM Ada Chong tapi gak apa Pemain muda MU juga ini waktu itu ya Mbappe dan Halan kita percaya di depan dengan rating tertinggi di EAFC ya 91 Dan ya Langsung aja temen-temen Seperti biasa ya Kita akan skip ke akhir musim Gak akan Gak akan main disini saya Saya malas dihujat Still Bang Arul tidak masuk ya Jadi tidak usah main Dan langsung aja kita skip ke akhir musim Kita lihat apakah bisa ke zona Eropa atau tidak ya UL atau UACL gitu ya Apa? Conference League lah ya Let's go Skip Ya temen-temen Skip-skipan musim pertama kita udah kelar ya Dan kita sayang sekali tidak ke Eropa Kita ada di peringkat 9 Kalah sama Everton dan Chelsea dan Liverpool Arsenal, Newcastle, Spurs Kemudian ada MU di 2 dan City di 1 Anjir Semoga MU di 2 di relive ya Berarti kita akan skip lagi di musim selanjutnya Kita belum dipecat nih Dan kita akan coba datangkan 2 pemain yang gak datang sebelumnya ya Semoga aja kita dapat budget transfer yang cukup banyak ya Dari manajemen Jadi ya sudah Kita skip dulu Satu musim lagi Kita lihat apakah Eropa atau tidak Musim kedua temen-temen Kita dikasih budget 172 juta Dan ini bisa kita pakai untuk beli Bruno Fernandes ya Ayo Bruno Dengan 120 Harusnya anda mau 129 Eh Tenhag 120 lah 120 120 120 120 120 ya Oke Sip Mau 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 Please 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 mau Eh 129 ngotok Ya udahlah ambil aja Image harganya 78 temen-temen ya Gak tau nih budget kita cukup atau enggak Kita lihat siapa aja Siapa yang duluan deal aja lah ya nanti Ini kita tawar 80 kali untuk image ya Please 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 89 cu 80 aja ambil 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 Gak masalah kok saya kalau mau 80 ya Ambil aja bro 82 masih ngotot 80 aja Ambil ya Ambil ambil Kayaknya image deh yang deal ini ya Dia lebih murah soalnya nih Lumayan untuk gelandang bertahan juga ya Ini kita gelandang bertahan dulu Nanti kalau misalkan kita ke Eropa Bisa aja kita datengin Fernandes Sekarang kita skip dulu Lihat apakah image bergabung atau tidak ya Yah Kimmich Kama Bruno gak mau cu Kok gak mau Apa gara-gara belum ke Eropa cu Sebentar Saya harus tanya EI lagi Siapa dua gelandang yang harus saya beli ya Oke tunggu aja Harus EI yang menentukan soalnya Udah mereka berdua gak usah aja Cok jual mahal cu Seko udah nanya EI nya Sebutkan dua gelandang yang harus saya beli Dan langsung dijawab teman-teman Ini dia jawabannya Musen Mount dan Tonali Kalau misalkan kita lihat harganya sih Masih bisa kita beli Tonali dengan 123 dan Musen Mount 52 Masih bisa lah Masih ada duit kita ya Yuk kita coba 120 please Tonali 154 cu 120 please 120 please Wess gak mau Yuk 110 dah kalau gitu Yuk mau 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 122 120 please maulah Mau belah maulah 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 Oke aman Semoga bisa nih cu Padahal kalau misalkan mau Kimmich aja lebih murah tadi ya Nama Musen Mount Nih Musen Mount harganya 52 Kita coba ya 52 ya 52 untuk Musen Mount Ayo gas 54 Gak usah ngadi-ngadi Tenhag 50 aja biar anda tau rasa ya Cok Udah saya kasih bare minimum Masih ada tower-tower juga 50 50 Ambil-ambil 51 200 Masih bisa nih gue 50 nih Masih bisa nih gue kok Ayo ambil cu 51 200 Cetap dia cu Yaudah ambil aja Semoga masih bisa bergabung dua-duanya cu Ya Oke Musen Mount Mau temen-temen ya Yuk Accept Sudah lama datang Musen Mount Anda bergabung sebagai pemain Ke 10 Berarti ya Bisa jadi Karena perkabungnya Mount Informasi kita akan berubah menjadi 4 3 3 Ya Let's go Musen Mount Cakep Tonali mau temen-temen Semoga bisa Ya Allah Uangnya gak cukup Uangnya gak cukup Cok Cok Yaudah Kimmich Si harapannya nanti ya Kita tunggu Kimmich Ini mau lagi ditawar Cok Oke Kimmich Mau nih temen-temen ya Udah mau ditawar 78 juta 104 Budget kita tuh Kita tawar 80 Untuk Kimmich Ambil Cok Gak usah Bagus Ambil Semoga pemainnya mau ya Kimmich Mau temen-temen Tadi anda jual mahal Cok Ya sudah Accept offer Selamat bergabung Let's go Kimmich Sambut Mbappe Let's go Kimmich Lah kok jersey Madrid Tolol Gim murah Gim mahal Gim mahal Tapi murahan Gini-gini Cok Yaudah Lengkap ini temen-temen Pemen yang kita incar ya Donnarumma Pandai Kipamekano Wanbisaka Robertson Kimmich Mon Leong Sancho di kanan Halan di tengah Mbappe di kiri 11 terbaik yang kita punya Dan langsung aja kita skip Masa sih dengan squad ini Kita gak bisa melaju ke Eropa Harusnya sih bisa ya Oke temen-temen Sekali lagi Mari kita skip Dan lihat Hasilnya Harusnya kita ke Eropa ini ya Bismillah 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 Go Bukannya ke Eropa Saya malah dipecat Tama lu tonton Cok Halo Haduh 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 Putus kontrak Cok Udah kita latih Seville coba ya Untuk melihat Perjalanan Lu tonton Gimana Cok Anjir Bisa beberapa match doang Padahal ya Kenapa saya dipecat Biarin aja Sampai akhir musim Cok Yaudah Kita skip dulu ya Nanti kita lihat Klasmen Seperti apa Oke Kita lihat temen-temen ya Di musim kedua ini Di delapan terbawah Tidak ada Luton ya Dua belas Ada Nottingham Forest Brentford di sebelas Newcastle di sepuluh Aston Villa di sembilan Pulham delapan Purse tujuh Tuh kan Ngapain saya dipecat Cok Chelsea enam Lima Luton Temen-temen Astaga Harusnya bisa Kita ke Eropa Kita ngelatih dia Malah Saya dipecat Cok Bagus Lu itu Padahal ya F-A Cup Coba kita lihat Southampton Mana Luton-Ton Kalah di mana Luton-Ton itu Luton-Ton Weh Kalah di ronde keempat Cok Lumayan lah Ya Karabau Cup Kita lihat Finalnya Eastcastle yang menang Mana 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 Luton Luton Luton-Ton Luton-Ton Kalah di ronde ketiga Amah Seville Tambah kita lagi kalahnya Cok Kocak Kocak Sayang banget sih Kita bisa ke Eropa Harusnya Luton-Ton Cok Cok Top score di Premier League Apakah ada pemain Luton Ada Mbappi dengan 13 doang Kok bapuk ya Cok ya Kok gak sekenceng itu ya Kemudian asis Apakah ada Ada Sancho dan Mbappi Teman-teman ya Sancho berapa asis tuh 7 asis dia Yang paling sering main Di Luton-Ton Teman-teman Premier League ya Ada Andrew Robertson 38 kali Donnarumma 38 kali Kimmich juga 38 kali Goalnya ada Mbappi Jadon Sancho Dan Massen Maun Itu ya Dengan 13 11 11 lah Erling Haaland Cuma main 20 kali Pelatihnya Bapuk gak bisa pake Haaland Berarti Cok Ya kan Pelatihnya saya juga ya Maaf Ya Asis juga Yah Gak double digit lagi Sancho Di 7 Eh Di 7 asis Maksud saya Hei Kuring Secara statistik ya Oke Karena peringkat 5 nih Luton-Ton ya Teman-teman Coba kita skip Semusim lagi Bersama Sengfield Tapi ya Nanti kita lihat Statistik Luton Di Eropa Apakah Bagus Atau tidak ya Oke Teman-teman Europa League ya Masuknya Luton tadi Sekarang kita cek aja Let's go Luuu Dia masuk Final Cuk Lawan Roma Kenapa saya dipecat Kenapa saya dipecat Sih Padahal bisa Mainin partai Finalnya Cuk Aduh Di semifinal Ngalahin Borussia Dortmund Di quarterfinal Ngalahin Lens 1-3 Di ronde ke-16 Ngalahin Xavier 4-1 Di Group Stitch Mana-mana Kita di group Apa Luton-ton Ada di group F Dan berhasil Memcaki Classman Dengan 16 Poin Cuk Nggak pernah Kalah Terbaik Memang ya Harusnya ya Tadi aku udah skip Sampai 27 Jadwal Roma Dan Luton Di final Coba kita lihat Sekarang Apakah Juara atau tidak Juara dia Cuk Aduh Sayang banget Kita bukan pelatihnya Aduh Kenapa dipecat Padahal saya udah datengin Banyak kemain Cuk Oke Kita lihat Di statistik Teman-teman Siapa yang jadi Top score Di Europa League Karena ada Sancho dengan 10 Gol Ada Haalan dengan 7 Gol Mbappi Nggak ada Asisnya ada Kimmich Dengan 5 asis Udah lagi nggak Nggak ada Cuk Cleanseed Donnarumma Oh pantas sih Juara dia Di Europa League Ya udah Di Premier League Kita nggak bisa lihat Karena Seville United Tadi degradasi Ke divisi 2 Jadi ending videonya Gitu Anti klimax Teman-teman Kita udah beli Pemain-pemainnya Sayang sekali Apakah anda Ingin melihat Klub-klub promosi Di gini lagi Coba komen Dan siapa ya Jangan di link inggris lagi Coba Liga lain ya Oke Thank you everybody In the house ya Subscribe Halo selamat menikmati